57% atasan di Jepang tuh nggak ngizinin karyawan mereka buat ngambil cuti. Dan angka ini jadi yang tertinggi secara global. Ada anggapan yang bilang kalau pekerja yang pulang tanpa lembur adalah pekerja yang buruk. Dulu kan kita pernah ngebahas kuarosa ya, budaya kerja sampai tewas di Korea Selatan. Kerja-kerja-kerja terus lewat aja. Tapi ya selain korsel, orang-orang Asia Timur kan emang dikenal punya etos kerja yang tinggi kan? Termasuk di sini Jepang. Ya, lu pasti sering denger lah omongan-omongan gimana rajinnya orang Jepang kalau udah kerja. Disiplin banget, pekerja keras banget. Bahkan saking disiplinnya, kerja nggak becus tuh sampai dianggap sebagai bentuk kegagalan diri loh. Yang bahkan bisa bikin orang tuh mutusin buat bunuh diri. Tapi apa bener orang Jepang tuh kerja kerasnya sampai segitunya? Atau ini cuma stereotip doang nih? Dan kalau bener, kenapa ya orang-orang Jepang tuh segila kerja itu? Yaudah kalau gitu, ayolah langsung aja kita bahas apa bener orang Jepang sepekerja keras itu. Di Learning by Googling. Ya, gue yakin lu pernah liat lah pastilah foto-foto karyawan di Jepang yang pada tidur di kereta atau di fasilitas umum lain. Nah, diakini mereka bisa sampai begitu soalnya mereka tuh kurang istirahat, kurang tidur. Jadi, sekalinya ada waktu kosong walaupun itu di transportasi umum, yaudah manfaatin buat tidur aja, udah. Dan karena foto-foto kayak ginilah, akhirnya banyak pihak luar yang nganggep kalau lingkungan kerja di Jepang tuh serem banget. Banyak yang nganggep kalau kerja di Jepang tuh cuma diperuntukkan buat orang yang bener-bener pekerja keras doang. Apalagi image warga lokalnya juga kan pekerja keras banget kan? Tapi emang bener segitu pekerja kerasnya? Oke, kita lihat datanya. Kalau menurut The Japan Times disebut, rata-rata karyawan di Jepang tuh kerja sebanyak 48 jam per minggu selama 5 hari. Dan tiap bulannya mereka tuh bisa lembur sebanyak 80 sampai 100 jam. Atau ya, kalau dihitung-hitung berarti mereka tuh lemburnya tuh bisa nyampe 5 jam perharinya. Lembur doang loh itu loh, 5 jam loh. Nah, dari sini mungkin jadi banyak yang mikir kalau jam kerja di Jepang tuh lama banget ya. Padahal kalau menurut data dari OECD di tahun 2022, Jepang tuh cuma ada di urutan ke-30 dari 40 negara anggota OECD yang punya jam kerja tertinggi. Jadi ya, ini berarti di atas mereka kan masih banyak yang lebih lama ya jam kerjanya. Dan emang jumlah jam kerja per tahun di Jepang tuh cuma ada di angka 1.607 jam per tahun per orang. Ini hitungannya masih jauh nih, di bawah rata-rata OECD yang jam kerjanya tuh 1.752 jam per tahun per orang. Apalagi kalau kita bandingin sama negara tetangganya, Korsel, yang jam kerjanya tuh mencapai 1.900 jam per tahun per orang. Ini kan jaraknya jauh banget ya. Jepang tadi cuma 1.607 kan, Korsel nyampe 1.900 loh. Jadi ya, base on data ini sebenernya bisa dibilang durasi jam kerja di Jepang tuh masih normal-normal aja ya. Bahkan nih kalau menurut Our World in Data, kalau dibandingin sama negara berkembang, jam kerja di Jepang tuh jatuhnya tuh tergolong rendah banget loh. Misalnya kita bandingin sama Indonesia deh. Di tahun 2017, jam kerja di negara kita tuh per tahunnya tuh lebih dari 2.000 jam. Eh, Jepang cuma 1.607 jam. Atau contoh satu lagi kita bandingin sama Kamboja deh, yang tiap tahunnya penduduk Kamboja tuh kerja sebanyak 2.455 jam. Ini kan banyak banget ya. Jepang yang 1.607 jam kan jadi terasa senggang ini. Terus selain itu, di antara negara-negara anggota G7, sejak tahun 1970-an sampai sekarang, Jepang tuh jadi negara anggota yang punya angka produktivitas paling rendah. Ini buat yang mungkin belum tau, angka produktivitas tuh adalah perbandingan antara lamanya jam kerja sama output yang dihasilkan. Jadi makin sedikit waktu yang terbuang percuma di kantor, makin tinggi juga angka produktivitasnya. Jadi misalnya lu di kantor bisa ngelarin kerjaan dalam waktu 2 jam doang, nah itu dibandingin sama orang yang ngelarin kerjaan yang sama tapi butuh 5 jam, itu berarti angka produktivitas itu tuh lebih tinggi. Atau bisa juga ngeliatnya misalnya dalam waktu 5 jam lu bisa ngelarin berapa pekerjaan, misalnya dalam waktu 5 jam lu bisa nyelesain 4 aja 4 pekerjaan. Nah terus liat tuh temen lu, dalam waktu 5 jam dia bisa nyelesain cuma 2. Nah itu berarti angka produktivitas lu itu lebih tinggi. Ya intinya angka produktivitas tuh gunanya buat ngeliat waktu yang dipake selama kerja tuh efisien atau enggak, efektif atau enggak. Dan ternyata angka produktivitas ini tuh lumayan rendah lu di Jepang. Lu bayangin aja, diantara anggota OECD, Jepang tuh jadi negara urutan ke-23 dalam hal angka produktivitas. Jadi ya walaupun dikenal sebagai salah satu negara workaholic, tapi ternyata produktivitas yang kerja di Jepang tuh masih kalah tinggi dibanding negara-negara lain. Ini fakta yang cukup unik ya. Ya gue yakin di kepala kita, terutama yang awam, ini pasti kan kita kan mikirnya orang Jepang tuh kerja-kerja-kerja terus kan. Eh ternyata jam kerjanya aja masih kalah loh sama orang kita loh. Long work hours don't necessarily mean high productivity. In fact, Japan has the lowest productivity amongst the G7 nations. Tapi yang harus kita inget, buat menilai apakah si orang ini pekerja keras atau bukan, itu enggak bisa cuma dilihat dari lama jam kerjanya atau angka produktivitasnya doang. Kita harus lihat juga dari aspek-aspek yang lainnya, biar lebih fair juga kan. Kayak misalnya di Jepang, faktor lain yang paling menonjol tuh ya mungkin budaya lembur mereka ya. Soalnya kalau menurut si NBC, jam lembur karyawan di Jepang tuh sering banget enggak dibayar sama perusahaan. Jadi ya mereka lembur tuh sebagai dedikasi dan kecintaan terhadap perusahaan aja. Terus selain itu, lembur yang enggak dibayar ini juga tuh enggak dicatat secara resmi loh. Jadi ya mungkin aja sebenernya tuh lama jam kerja di Jepang tuh lebih dari 1.607 jam tadi. Bisa aja jam kerjanya lebih, tapi enggak dicatat dan enggak dibayar juga. Soalnya dianggapnya tuh itu sebagai dedikasi. Dianggapnya emang udah keharusan sebagai pegawai. Waduh, 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 waduh. Apalagi terus kalau menurut Tofugu, ada budaya di Jepang di jaman dulu yang masih ada ke bawah-bawah sampai sekarang nih. Budaya apa tuh? Budaya kalau ada karyawan yang pulang duluan sebelum bosnya pulang, itu bakal dianggap enggak sopan dan bikin malu. Jadi misalnya si bos stay di kantor sampai larut malam buat nyelesain kerjaannya. Nah itu karyawan-karyawan yang ada di bawahnya, secara normatif itu mereka tuh enggak ada yang boleh pulang. Walaupun enggak ada aturan tertulis yang ngelarang mereka pulang. Kalau sampai ada yang pulang duluan, dia bakal diomongin sama satu kantor, bakal dibilang kayak... Lah, 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 lah. Bisa-bisa aja dia pulang. Padahal bosnya masih ngantor lho. Enggak punya etika itu. Enggak punya malu. Padahal pegawainya juga akhirnya stay di kantor, bisa aja mereka enggak ngapa-ngapain. Belum tentu juga mereka kerja. Bisa aja si pegawai ini stay di kantor, bener-bener cuma buat nungguin bosnya pulang. Ini kan ngapain coba? Tapi ini sejujurnya, gue dulu jaman kerja kantoran juga gitu sih. Walaupun udah kelar semuanya, kalau bos belum pulang, yaudah, diem. Nungguin doi pulang. Ngapain ya kalau dipikir-pikir ya? Aduh, aduh, aduh. Terus disana juga tuh ada anggapan yang bilang, kalau pekerja yang pulang tanpa lembur adalah pekerja yang buruk. Makanya gara-gara ini, orang-orang Jepang tuh kebanyakan selalu lembur kan? Iya, jadi menurut beberapa sumber, hampir semuanya bilang kalau sebenarnya tuh bukan orang Jepangnya yang pekerja keras, tapi lebih ke budaya di lingkungan kerjanya yang maksa mereka buat kerja terus. Maksa mereka buat lembur terus. Jadi, walaupun nyatanya angka produktivitas mereka rendah, walaupun nyatanya kerjaan mereka tuh sebenernya gak menghasilkan output yang lebih banyak, tapi tetap aja mereka pada lembur buat menghindari pandangan negatif dari orang-orang. Dan kalau kayak gini terus kan endingnya malah berefek negatif buat kesehatan fisik dan mental mereka ya. Bahkan kadang juga tuh sampai berakhir dengan karoshi. Istilah buat nyebut kematian karena kecapean kerja di Jepang. Aduh, aduh, aduh. Ini sayang juga ya, yang harusnya bisa cepat pulang, bisa istirahat, gara-gara budaya kerjanya jadi malah nyakitin diri, padahal gak menghasilkan apa-apa juga. Dan buat tahu kenapa budaya kerja Jepang tuh ngejojung etos kerja yang tinggi, buat tahu itu, kita harus balik dulu tuh ke masa-masa restorasi Meiji. Soalnya kalau menurut Japan Dev, budaya kerja Jepang yang disiplin dan keras ini tuh adalah warisan dari era Meiji. Ya, kayak yang udah pernah kita bahas di video ini, selama berabad-abad kan Jepang tuh jadi negara yang mengisolasi diri dari dunia luar kan. Jadinya gara-gara itu, perkembangan dan kemajuan teknologi mereka tuh jadi ketinggalan banget. Ya, walaupun Jepang sampai sekarang gak pernah dijajah sama negara lain, tapi efek dari isolasi itu tuh ngebikin negara mereka waktu itu jadi rentan diserang, sama rentan dijajah juga. Dan satu-satunya cara buat keluar dari zona kerentanan ini ya, dengan cara nyamain kekuatan ekonomi mereka sama ekonomi negara-negara barat. Jadi Jepang mikirnya, biar kita gak dijajah negara barat, ya berarti ekonomi kita harus setara sama mereka. Mereka targetnya itu, mereka mikirnya gitu. Makanya jadinya selama era Meiji, pemerintah dan masyarakat Jepang tuh berusaha keras banget, biar negara mereka bisa semaju negara-negara barat. Biar mereka bisa ngejar ketertinggalan selama masa-masa isolasi. Dan buat ngwujudin itu, penduduk Jepang waktu itu tuh pada ngorbanin banyak tenaga dan waktu mereka, supaya Jepang bisa jadi negara yang maju. Biar Jepang tuh bisa bangkit. Nah, gara-gara ini akhirnya kerja keras dan dedikasi dalam pekerjaan tuh udah jadi budaya yang mengakar banget di dalam diri orang-orang Jepang. Sampai akhirnya di lingkungan kerjanya tuh muncul budaya-budaya tadi. Muncul norma yang nggak ngebolehin orang Jepang kelihatan males. Atau nggak ngargain waktu dan kerjaan mereka. Bener-bener mereka harus disiplin, harus kerja keras. Dan budaya ini kebawah sampai sekarang. Iya, sampai sekarang akhirnya masih banyak tuh. Orang Jepang yang mindset-nya nggak boleh kelihatan males. Nggak boleh pulang duluan. Padahal kerjaannya udah kelar. Ini berarti, Cak, lu sekarang harus gitu ya? Kalau gua belum pulang, lu nggak boleh pulang duluan? Jadi tinggal. Masayama-san percayaan ini berada dari kode etik yang dikembangkan oleh Samurai Jepang pada tahun 17. Yang dipanggil Bushido, atau The Way of the Warrior. Terus alasan lainnya, kalau menurut Ayabel disebut, karena orang Jepang tuh lebih mengedepankan kerja sama tim daripada individu. Kalau ada masalah, harus diselesaikan bareng-bareng. Kalau ada apa-apa, harus dikerjain bareng-bareng. Dan kebiasaan ini tuh cukup beda ya, kalau kita bandingin sama negara-negara lain di Eropa atau Amerika aja misalnya. Ya kan, kalau di Amerika atau Eropa kan, orang yang berhasil nyelesaikan masalah secara mandiri tuh bakal diapresiasi, bakal dipuji, bakal dianggap keren. Nah, tapi kalau orang kayak gitu di Jepang, itu malah bakal dianggap egois dan berpotensi membahayakan timnya. Nah, jadi ya kalau di Jepang tuh pokoknya harus dicari jalan keluarnya bareng-bareng. Nggak usah sok mau ngeberesin semuanya sendiri, karena budaya di sana tuh nggak kayak gitu. Dan disebut, budaya ini tuh dipengaruhin sama pepatah-pepatah Jepang yang bilang kalau kerja sama tim tuh lebih penting daripada keberhasilan individu. Kayak misalnya, contoh satu pepatah yang bunyinya... Yang kalau ditranslate... Yang artinya, orang yang menonjol tuh bakalan dikritik, orang yang menonjol tuh bikin yang lain nggak nyaman, orang yang menonjol tuh dianggap merusak harmoni. Jadi ya, jangan kan buat kelihatan malah sendiri. Lebih rajin sendiri aja tuh nggak boleh lho. Makanya akhirnya kalau ada suatu yang lembur, yang lain juga jadi ikutan lembur. Dan kalau ada acara minum-minum atau outing kantor, semua orang tuh harus ikut. Karena kebersamaan di lingkungan kerja adalah yang utama. Terus selain itu, kalau menurut Japan Intercultural Consulting disebut, para laki-laki, terutama suami-suami di Jepang, mereka tuh cenderung nunjukin tanggung jawab dan kasih sayang mereka ke keluarga dengan cara kerja keras. Pokoknya makin banyak dia kerja, makin banyak penghasilannya, makin dia dianggap bertanggung jawab. Dan di sisi lain, banyak juga perempuan Jepang yang lebih suka kalau suami mereka tuh nggak banyak diem di rumah. Pokoknya lebih banyak ngantor tuh lebih bagus. Mereka mikirnya, daripada laki gue di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, nggak bantu-bantu juga, ya mending diem di kantor aja udah, cari uang yang banyak. Dan lagi-lagi, ini bisa begini tuh diakini karena pepatah juga. Pepatah Jepang yang isinya, suami yang baik adalah suami yang sehat dan jarang di rumah. Jadi yaudah, mending lembur aja, daripada dianggap suami nggak baik. Dan faktor ini nih nyambung sama budaya kerja Jepang yang nggak mau ngebawa pulang urusan kerjaan mereka. Bener-bener semua urusan kantor itu harus dikelarinnya di kantor, nggak boleh dibawa ke rumah. Kenapa gitu? Soalnya menurut mereka namanya rumah tuh harus bersih dari urusan kerjaan. Waktunya di rumah ya waktu buat istirahat, buat ngabisin waktu sama keluarga. Makanya kan orang Jepang, terutama yang dulu-dulu, mereka tuh lebih milih kerja lembur daripada ngebawa kerjaan mereka ke rumah atau masuk kantor pas weekend. Mereka nggak mau tuh kayak gitu tuh. Mereka mikirnya mending lemburin aja semuanya pas weekdays. Jadi pas weekend ya bener-bener off, bener-bener bebas dari kerjaan di rumah. Tapi terus disebut budaya yang ini, budaya yang istri di rumah suami kerja, terus budaya yang nggak bawa kerjaan ke rumah juga, itu sebenernya udah cenderung jadul juga sih. Soalnya sekarang di Jepang tuh makin banyak perempuan-perempuan, istri-istri yang ikut kerja cari uang. Jadi tugas ngurus anak sama ngurus rumahnya tuh itu dibagi-bagi sama suaminya. Terus disebut juga makin kesini tuh makin banyak orang yang milih nyelesain kerjaan mereka di rumah biar bisa sambil family time. Dan ini yang begini terutama yang muda-mudanya nih, yang lebih terbuka sama modernisasi dan kesehatan mental. Jadi ya buat yang faktor ini emang udah agak bergeser nih ya. Nah nih ya emang secara keseluruhan sekarang budaya kerja di Jepang tuh udah mengalami pergeseran sih, udah mulai pelan-pelan ngalamin perubahan. Apalagi sekarang pemerintah Jepangnya juga kan dari waktu ke waktu mereka tuh selalu ngusahain, selalu nyari cara biar budaya kerja di Jepang tuh bisa lebih nyaman. Biar nggak terlalu ngebebanin karyawannya. Soalnya kalau menurut pemerintah Jepang, work-life balance di Jepang tuh jelek banget loh. Kebanyakan orang Jepang tuh terlalu sibuk kerja sampai lupa buat nikmatin hidupnya sendiri. Bahkan cuti berbayar aja nih, hari liburan yang tetap digaji aja, itu tuh banyak yang nggak dipakai sama orang-orang sana. Jadi jatah cuti yang disediain buat istirahat atau buat jalan-jalan, itu malah sia-sia endingnya. Dan mirisnya, kalau menurut survei dari Expedia di tahun 2015 disebut, sebanyak 53% masyarakat Jepang tuh nggak tahu mereka punya jatah cuti berapa lama atau berapa hari. Mereka taunya ya, mereka bisa ngambil day off, mereka bisa ngambil cuti, tapi mereka nggak tahu pastinya berapa lama mereka bisa cuti. Mau nanya pastinya juga nggak enak kan, takut dianggap pemales atau beban. Makanya jadinya 58% masyarakat Jepang tuh justru ngerasa bersalah kalau mereka berani ngambil cuti. Soalnya takut ngebebanin temen-temen satu timnya. Soalnya ya tadi kan, tim tuh jauh lebih penting daripada individu. Jadi mereka mikirnya, daripada gue cuti tapi ngebebanin orang, daripada gue cuti tapi kerjaan gue jadi di handle sama temen gue, ya mending biarin aja lah jatah cuti gue angus. Kasian yang lain soalnya jadi keteteran kan nanti kan. Ini entah gue harus salut apa sedih ini ya. Salutnya ada sih, cuma sedih juga ya dengernya ya. Terus statistik dari Bureau of Japan di tahun 2018 juga nunjukin kalau di tahun itu, cuma 52,4% karyawan yang ngegunain hak cuti mereka. Itu juga rata-ratanya tuh cuma kepake 10 hari dari 20 hari yang tersedia. Jadi ya sekalinya ada yang pakepun ya nggak kepake full, cuma kepake setengahnya. Atau ya berarti bisa dibilang, hampir setengah pekerja di Jepang tuh mereka tuh pada kerja terus. Mereka pada nyiayain jatah cuti mereka, walaupun sebenernya mereka tuh tetap digaji kalau ngambil cuti. Ini kan edan ya. Kalau yang pake jatah cutinya full ada apa nggak? Ada, tapi cuma 3% doang. Sisanya pada nggak enakan. Sisanya pada ngerasa bersalah kalau sering-sering cuti. Ini sayang banget, nyer. Makanya akhirnya di tahun 2019, pemerintah Jepang tuh mewajibkan karyawan Jepang buat ngambil cuti minimal 5 hari per tahunnya. Biar angka cuti tahunan yang diambil tuh bisa meningkat sampai 70%. Ini bisa-bisanya ya. Orang makan pada pengen dapet banyak libur kan. Eh, ini dikasih libur, dikasih cuti, tetap digaji juga. Eh, mereka lebih milih buat kerja lho. Ini, coba panca begini. Kayak raya saya. Ada, ada, ada. Tapi terus mirisnya di sisi lain, menurut survei Expedia di tahun 2018 disebut, cuma 43% doang karyawan yang bilang atasan mereka tuh bakal ngezinin mereka buat cuti. Sisanya, 57% atasan di Jepang tuh nggak ngezinin karyawan mereka buat ngambil cuti. Dan angka ini jadi yang tertinggi secara global. Jadi, dibanding negara-negara lain, Jepang tuh jadi negara yang bosnya paling banyak nolak pengajuan cuti karyawannya. Jadi, ternyata selain karena nggak enak kan, orang Jepang juga tuh jarang cuti karena ada faktor emang nggak dibolehin sama bosnya. Walaupun itu sebenernya hak karyawannya dong. Ini, kacau juga nih bosnya nih. Dan kalau menurut Susumu Oda, Direktur Divisi Harmonisasi Pekerjaan dan Kehidupan di Kementerian Kesehatan, Tendaga Kerja, dan Sejahteraan, dia bilang padahal cuti kerja tuh penting buat bikin karyawan jadi fresh. Cuti tuh penting biar jadi nggak mumet, biar jadi nggak stress, biar ngebikin para karyawan bisa lebih sehat secara fisik dan mental. Makanya menurut dia, pemerintah Jepang tuh harus terus ngedorong angka cuti biar warga Jepang bisa lebih menikmati hidup. Soalnya harus diakui, tingkat dedikasi terhadap kerjaan di Jepang tuh ngebikin banyak karyawan di Jepang jadi pada nggak bahagia. Dan ini terbukti dari datanya Indite Job Happiest Index di tahun 2016 yang nunjukin di antara 35 negara yang disurvey, Jepang tuh jadi negara dengan karyawan paling nggak bahagia lho. Makanya akhirnya pemerintah Jepang tuh sampai sekarang masih terus berusaha, masih terus nyoba, buat nyiptain budaya kerja yang lebih baik di sana. Buat nyiptain budaya kerja yang lebih fleksibel dan lebih santai. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Kalau dibandingin sama di kita, budaya kerjanya tuh lebih strik di Jepang apa di kita? Silahkan komen. Jepang diperlukan beberapa inisiatif untuk menguruskan beberapa jam yang bekerja di pekerjaan, termasuk membuatnya mandatory untuk mengambil setidak 5 hari ke tahun, and requiring a rest period between the end of one day and the start of another. Oke, sekian. Lalu gue gulingin kali ini tentang apa bener orang Jepang tuh sepekerja keras itu. Dan ya, ternyata yang bikin mereka jadi begitu tuh selain karena mindset-mindset dari zaman dulu, ya dari bosnya sendiri juga ya yang terus neken mereka ya. Mau cuti aja nggak dibolehin lho. Padahal jatahnya ada 20 hari tadi. Gila, 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 gila. Ya, kalau lu marah fisik ya gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin enggak di video, bisa tulis di komen. Kita diskusi seperti biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!